Bisa-bisanya istri mas bumbu, saya maling mas Gak usah dijelasin gak perlu apa-apa Bangga, caraku tuh maling Ah, tapi istrinya mas bumbu, saya trus Eh, bangga, serta punya maling Makan ini Ade Setiawan menjalankan usaha ternak Lovebirds Yang dirintisnya sejak awal tahun 2017 Perlahan usahanya menghasilkan sedikit keuntungan Walau dengan modal seadanya Eh, belum mandi kamu ya Aku mandiin dulu ya Wah, kayaknya kalau saya punya uang Bisa bisnis usaha ternak burung Lovebirds nih Soalnya, lagi laris-laris ya ini peminatnya Usaha burung Lovebirds Melihat peluang dari ternak Lovebirds yang cukup menjanjikan Ade mengajak seorang teman bernama Handi Purwanto Untuk bekerja sama Mas Ade Eh, Mas Andy Sini mas duduk Mas Ade Merawat Lovebirdsnya telaten juga ya Wah, harus dong mas Soalnya nanti kalau biar saya jual Harganya bisa tinggi Kayaknya Mas Andy Berminat juga nih sama burung Lovebirds Saya tertarik Soalnya Lovebirds lagi banyak peminatnya mas Wah, bener banget mas Dan untungnya juga lumayan mas Aduh Iya, iya Mas Kalau saya kasih 50 juta Kira-kira cukup gak mas Ade? 50 juta ya? Iya Wah, cukup lah itu mas Nanti Kita bisa beli 3 indukan Beserta sangkarnya Boleh, boleh itu mas Boleh Saya setuju Tapi Nanti bagi hasilnya gimana ya mas? Kalau untuk uang Aku gak purunya loh Mas Hasilnya kita bagi 2 Tapi dengan syarat Semua yang urus mas Ade Gimana mas? Serius ini mas? Iya, serius Wah, kalau kayak gini Aku sepakat lah Kita sepakat ya mas ya? Sepakat Siap Handi Purwanto yang tertarik Menggelontorkan uang 50 juta rupiah Sebagai tambahan modal Kesepakatannya Keuntungan dibagi secara merata Udahlah aku percaya Jemur dulu jemur Alhamdulillah Satu tahun berjalan Usaha ternak burung lovebird yang dijalankan Menuai keuntungan yang berlipat hingga jutaan rupiah Mandi kamu Mandi, mandi kamu Mandi Mas Ade Eh, mas Andy Sini mas Dari mana mas? Dari rumah Gimana dengan penjualan lovebirdnya? Waduh, penjualannya Mantep lah mas Untungnya lumayan Penjualannya bagus mas Iya dong Tapi kalau boleh tau Untung yang didapet berapa ya mas? Wah, untungnya Bentar, udah saya pisahin Saya ambil amplop dulu ya Ah, iya mas Saya tunggu disini ya Jangan sampai lepas nih burung Oh iya Saya gagal ini Oke oke, saya tungguin nih Tunggu Keren nih mas Ade Eh, dicigit Mas, ini amplop Udah aku pisahin nih Wah 7 juta 7 juta mas? Iya dong Gimana? Keuntungan awal mas Keuntungan yang berlipat Membuat Ade Setiawan Bekerja dengan giat Dan semangat Kalau gitu Saya pamit ya mas Mau pulang mas Oh yaudah, yaudah Silahkan duduk mas Iya mas Andy Gimana, gimana mas? Ya, saya udah bawa uang hasil penjualan burung ya mas Ini coba mas Itung dulu ya Saya itung ya mas Silahkan mas Seiring perjalanan waktu Memasuki tahun kedua Di akhir 2018 Keuntungan dari penjualan burung lovebird menurun Penjual burung lovebird menjamur Sementara peminatnya semakin berkurang Kok sedikit mas? Aduh, gimana ya mas ya Sekarang penjualan burung lovebird harganya lagi turun drastis mas Udah gitu Peminatnya juga Lagi semakin berkurang mas Terus gimana mas? Kalau lama-lama begini saya bisa rugi dong Gimana ya mas ya Ini kan kita bisnis Andy mempertanyakan keuntungan yang semakin sedikit Sementara ia perlu biaya besar Untuk menikah dengan wanita pujaan yang bernama Citrawati Sejak menikah, Andy dan Citrawati memiliki banyak kebutuhan Hasil yang didapat dari usaha ternak burung lovebird Tidak lagi sesuai harapan Sang istri pun meminta Andy untuk berhenti usaha ternak burung Bapak gak tahan liat kamu cemburu terus Ini kan salah kamu mas Ngapain sih bisnis burung lovebird yang ujung-ujungnya lo bakalan rugi gitu Hah? Aku tuh udah berkali-kali ingetin kamu Tapi memang kamunya aja yang keras kepala Yang namanya bisnis Pasti ada resikonya Jadi ya wajar aja dong Ada untung ada ruginya Ya kan ada bisnis yang lain Kenapa harus burung lovebird gitu loh Kenapa? Bisnis lain modalnya besar bu Kalau ini bisnisnya modalnya kecil Apa kamu bilang kecil? 50 juta? Itu besar dan aku gak suka yang namanya Ade itu Mending kamu berhenti bisnis burung lovebird Dan aku gak mau tahu uang 50 juta itu harus ada di depan aku sekarang Di akhir pertengkaran Citrawati meminta Handi agar uang 50 juta rupiah yang diserahkan kepada Ade Setiawan harus kembali ke tangannya Mas Ini gak mau telpon si Ade itu deh Pokoknya aku gak mau tahu uang 50 juta itu harus balik utuh 50 juta Cepetan telpon Umin apalagi Handi gelisah Ia harus menuruti permintaan istrinya Kemudian menghubungi Ade Setiawan dan mengutarakan niatnya untuk meminta kembali uang miliknya Kenapa mas? Saya lagi butuh uang nih mas Terus bisnis lovebirdnya udah gak menguntungkan lagi kan? Maksudnya gimana ya mas? Saya masih gak paham Maksudnya gini mas Saya mau stop bisnis lovebirdnya Jadi modal saya yang 50 juta mau saya ambil mas Apa mas? Wah gak bisa gitu dong mas Kita bicarakan baik-baik di rumah saya Yaudah ya mas nanti kita bicarakan mas ya Gimana mas? Belum tahu Masih belum tahu? Aduh Iya Mas Diminum dulu mas Atau gorengannya dimakan dulu Coba kopinya ya mas Iya silahkan Dalam pertemuan Ade mempertanyakan keputusan Handi untuk berhenti usaha ternak burung lovebird Oh iya mas saya mau bicara nih Kenapa sih harus berhenti mas kita usaha barangnya Kita usaha udah dari tahun 2017 loh mas Ya pasang surut wajar lah Gini mas Istri saya mau lahirkan Jadi saya butuh uang buat biaya persalinannya Aduh mas Kalau untuk mengembalikan uang modal yang 50 juta Ya gak bisa lah mas Itu kan semua udah diputer mas Saya beliin 3 pasang burung lovebird itu loh Beserta sangkarnya Mohon maaf nih mas Istri saya bilang Mas Ade itu tidak jujur Masa selama berbisnis gak ada pembukuannya Itu sama aja seperti maling mas Terpojok dengan kata-kata yang menyudutkannya Ade kecewa Nih kalau ngomong jangan sebarang mas Semua saya catat rapi disitu Kalau ngomong ya dijaga Untung rugi ada disitu semua Saya catat rapi Saya gak terima loh dituduh kayak gini Fitnah itu Saya dituduh maling Mentang-mentang saya miskin Si Citrawati seenaknya menuduh saya maling Kurang ajar dia Awas aja Ketika tuduhan dan hinaan yang ditujukan kepada dirinya Ade marah Bertekad membuat perhitungan Membalas sakit hatinya kepada Citrawati Emosi aku sama istrinya mas Andi Aku harus telepon nih mas Andi Sejak tersudut karena dituduh menggelapkan uang Ade memendam bara dalam hati Ia cari upaya untuk balaskan sakitnya Mas Ade Iya mas Mas lagi dimana mas? Lagi di rumah gak? Lagi di rumah ini mas Iya saya ada rencana mau ke rumah mas nih Tapi gak bisa mas hari ini mas Saya mau belanja dulu beli pulsa Kalau mau dateng Besok aja ya mas ke rumah Oh oke 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 mas Siap siap Yaudah mas Mungkin saya Ke rumah mas ya Besok ya mas ya Oh iya mas Besok saya tunggu ya mas di rumah Iya 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 Kasih mas Oke mas Ade Mas Andi lagi gak di rumah Lagi belanja pulsa Berarti Ada kesempatan nih aku nemuin si Citra Dia lagi sendirian nih di rumah Bisa ini aku balas dendam ke si Citra Citra Tunggu pembalasan aku ya Api amarah sudah di kepala Ade setiawan siap membalaskan sakit hatinya Ia siapkan sejumlah barang demi tuntaskan aksinya Tiba di rumah Andi Ade setiawan memantau situasi Tak ingin rencananya buyar Loh mas Andi Mas Ade Katanya besok mau ke rumah Mas Andi katanya lagi keluar juga Yaudah yuk Ngobrol di dalam aja Ayo Yaudah mas Andi ternyata sedang di rumah Niat Ade memburu Citrawati terhalang Ayo mas naik ke atas Iya mas Silahkan duduk mas Oh iya mas Andi makasih Kita ngobrol santai-santai aja mas Ade Iya mas Katanya mas Andi lagi gak di rumah Belanja pulsa Gak jadi mas Saya gak jadi beli pulsanya Tiba-tiba saya ada keperluan mendadak Saya pikir jadi Gak jadi mas Iya 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 Oh ini yang namanya Ade Mana janji kamu katanya mau bayar Modal suami saya 50 juta Mana bisa gak kembalikin Semua bisa saya jelasin Obrolan Handi dan Ade Dikejutkan dengan kedatangan Citrawati Yang datang dengan wajah muram Adi yang datang dengan amarah Semakin tersulut amarah Ia tak terima dihina Maling Maling Eh mas Maling Handi membela istrinya Ia tak terima melihat istri Diperlakukan kasar oleh Ade Ia juga menenangkan istrinya Hei mas Jaga mulut kamu ya Hei Gue ngajar kamu Tunggu Mas Ade Citrawati emosi Terus memaki Ade berulang kali Ia bahkan tak peduli Ketika Ade mengancam Akan membakar diri Udah Udah lah terserah bodo amat Pokoknya aku gak mau tau Uang 50 juta itu Harus balik sekarang juga Ngerti gak mas? Jangan diteruskan Ya maksudnya itu maling Ngerti gak sih itu? Hei mas Ini kan yang malingnya Saya udah bilang Kalau untuk balikin uang sekarang 50 juta Saya gak ada ameningan mas Sama mbak Bakar saya aja Eh mas Mas jangan panik mas Mas ini bisa kita bicarakan baik-baik Mas hawa uang nanti kita Ade tersudut dengan makian Citrawati Emang dah seru punya maling kan? Makan ini! Handi membalas dengan tendangan kepada Ade Yang telah menyakiti istrinya Ade dan Handi bertaruh nyawa Membabi buta Ade menghajar Handi sampai tak berdaya Citrawati ketakutan Ia kabur dari kejaran Ade Setiawan yang kesetanan Hei! Hei mau kemana kamu? Hei jangan lari ya! Ade terus mengejar Citrawati Untuk lampiaskan sakit hati Citrawati yang tak berdaya Meminta pertolongan warga Pintu dan jendela digedor-gedor Sekuat tenaga Hei! Mbak! Mau kemana kamu? Hah? Mbak! Usaha Citrawati meminta bantuan warga sia-sia Tak ada satu pun tetangga yang keluar rumah Ade Setiawan tak ada ibah lagi terhadap Citrawati Sampai akhirnya Citrawati roboh tak bernyawa Di tengah malam buta Misi dendam Ade tuntaskan Ia meninggalkan kedua korban Begitu saja Siapa yang bawa? Mereka dia bawa golok lagi Ibu takut bawa Pasca kejadian Barulah warga memberanikan diri untuk keluar rumah Mereka pun terkejut ketika menemukan Citrawati yang sudah tewas bersimbah darah Pak, cepat cari bantuan pak Mas, kamu sebaiknya telpon polisi ya Lalu warga melaporkan kejadian ke aparat kepolisian Halo, pak polisi? Seperti inilah suasana tempat kejadian perkara Yang terlihat dalam video amatir yang direkam oleh warga Aksi pembantaian Handi serta istrinya Citrawati Menjadi buah bibir yang tengah diselidiki oleh polisi Dua jenazah korban ditemukan di dua lokasi berbeda Handi Purwanto didapur di dalam rumahnya Sedangkan Citrawati di pekarangan rumah tetangga Hasil visum kedua jenazah korban amat mengenaskan Hasil pemeriksaan luar jenazah Handi Purwanto ditemukan cukup banyak luka Akibat kekerasan tajam Berupa luka iris, luka tusuk serta bacok di sekujur badan jenazah korban Sebab kematiannya kekerasan tajam berupa luka bacok pada lehernya Yang memutus pembulu darah balik dan menyebabkan pendarahan hebat Lantas timbul pertanyaan besar dalam benak penyidik maupun warga Perkara apakah yang menyebabkan pelaku, tega, menghabisi korban dengan begitu biadabnya? Padahal kedua korban dikenal ramah dan tidak mempunyai musuh atau masalah Lalu siapakah pelakunya? Sekitar jam 12.00 lebih, rapatan lah Yang karyawan ke pulang di situ ada apa-apa Masih sepi Tapi kontor bukan gak bu? Tidak Sudah tutup berarti Kontor tutup jam berapa? Mungkin saya tahu bu Biasanya ini sampai malam ya Biasanya sampai jam 20.00 aja mungkin cukup lah Terus dengar ada apa? Satu kali cerita Minta tolong Minta tolong Jam berapa itu? Jam Kayaknya sampai setengah saat Yang teriak yang laki-laki lo perempuan? Perempuan suaranya Kita emang lebih hamil bener Lagi hamil? Berapa bulan? Sekitar Dan inilah dia Wajah pria terduga pelaku yang terekam oleh kamera CCTV di tempat kejadian perkara Hingga akhirnya polisi pun bisa mengenali wajah juga temuan sidik jari di lokasi kejadian Cocok dengan identitas seorang pria bernama Ade Setiawan Sampai puncaknya yakni ketika Ade Setiawan akhirnya berhasil ditangkap Ade Setiawan pun mengakui perbuatannya Sehingga Ade dijerat dengan menggunakan pasal pembunuhan berencana Terkait motif diakuinya murni karena sakit hati belaka Terhadap Citrawati bukan padahan di sahabatnya Penyesalan Ade ialah sia-sia Ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selawi mulai mengadili perkara Terdakwa Ade Setiawan pun dinyatakan terbukti bersalah Melakukan tindak pidana pembunuhan berencana Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana 20 tahun penjara